Tim legendaris di F1 seperti Ferrari, Williams, dan McLaren diketahui selalu menggunakan nama yang sama bahkan semenjak pertama kali mereka didirikan dan masuk ke dalam olahraga ini. Hal yang sama juga berlaku untuk Haas meskipun baru memasuki Formula 1 pada tahun 2016, sedangkan tim lainnya telah melakukan transformasi nama berkali-kali. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana proses tim-tim kontestan yang tampil di F1 melakukan pergantian identitas dari waktu ke waktu. Tim pabrikan asal Perancis ini dikenal sering gonta ganti nama dan sedikit lebih rumit daripada tim lain, yang semuanya dimulai pada tahun 1977 hingga awal 80-an. Tetapi barulah pada tahun 1981, Rinald menggunakan dokumen balap milik tim kecil yakni Tolman, yang selanjutnya memberikan penampilan debut kepada sang legenda Ayrton Senna di Formula 1. Empat tahun berikutnya, merek busana global asal Italia yaitu Benetton Group datang dan membeli lisensinya pada tahun 1985, sehingga nama tim diganti menjadi Benetton Formula. Sebagai Benetton, tim ini menjuarai kejuaraan konstruktor musim 1995, dan Michael Schumacher adalah salah satu pembalap terkenal mereka yang berhasil memenangkan gelar juara dunia F1 sebanyak dua kali di musim 1994 dan 1995. Pada tahun 2002, Rinald membeli Benetton karena pabrikan ingin mengelola tim secara langsung, sehingga namanya diubah menjadi Rinald F1 tim dan membalap sebagai tim pabrikan penuh. Tak perlu menunggu waktu lama, tim dengan filosofi baru ini meraih kesuksesan pada musim 2005 dan 2006 dengan menjadi juara dunia konstruktor, dan Fernando Alonso juga berhasil menyabet gelar juara dunia F1 di tahun yang sama. Untuk musim 2011, selepas skandal crashgate dan prestasi tim yang angin-anginan, Rinald mengurangi keterlibatan mereka di Formula 1, dan sebagai gantinya hanya menjadi pemasok mesin. Dalam hal ini, pabrikan mobil sport asal Inggris yakni Lotus Cars membeli 25% saham tim, sehingga namanya lagi-lagi berubah menjadi Lotus Renault GP, tetapi nama konstruktornya tetap menggunakan Renault pada musim tersebut. Namun masalahnya, Formula 1 juga telah memiliki tim Lotus lainnya atau dikenal sebagai Lotus Racing, yang pada dasarnya adalah tim baru dari Malaysia milik Tony Fernandes, sehingga menciptakan pertarungan langsung antara Lotus Hitam dan Lotus Hijau di grid F1 pada musim 2011. Kemudian pada tahun 2012, Jenny Capital selaku anak perusahaan Lotus Group memiliki saham mayoritas di Renault, sehingga nama tim berubah menjadi Lotus F1 tim dari musim 2012 hingga 2015, dan mereka berlomba sebagai Lotus. Tetapi pada tahun 2015, Renault memutuskan comeback ke Formula 1 dengan mengambil alih tim untuk kedua kalinya, sekaligus kembali mengganti sebutannya menjadi Renault Sport Formula 1 tim, sehingga membuat namanya menjadi mudah dikenal dan lebih sederhana. Tim ini berlomba sebagai Renault dari musim 2016 hingga 2020. Sebelum pada musim 2021, mereka menggunakan nama lain untuk mempromosikan merek mobil sport Renault, yaitu Alpine. Dan dengan demikian, tim tersebut akrab disapa sebagai Alpine F1 tim hingga saat ini. Sejarah tim Red Bull dimulai sejak 1996 ketika mantan juara dunia F1 yaitu Jackie Stewart, membentuk Stewart Grand Prix yang didukung penuh oleh Ford. Namun sayangnya tim ini hanya memperoleh satu kali kemenangan di GP Eropa 1999, meraih lima kali podium, dan mendapatkan 47 poin secara keseluruhan. Sehingga tim Stewart Grand Prix dijual ke Ford pada tahun 2000, dan diubah namanya menjadi Jaguar Racing. Tetapi karena harapan tak sesuai dengan kenyataan, pabrikan Amerika Serikat memilih untuk menjual tim Jaguar setelah melihat prestasinya yang biasa-biasa saja, dan dianggap tidak seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan. Itulah sebabnya pada 15 November 2004, raksasa minuman energi dari Austria mengambil alih ke pemilikan Jaguar Racing, dan sejak saat itu namanya telah berubah menjadi tim juara dunia F1 musim 2021, yaitu Red Bull Racing. Selanjutnya di akhir tahun 2005, Red Bull tampaknya kurang puas jika hanya memiliki satu tim saja di Formula 1. Sehingga mereka membeli salah satu tim backmarker F1 yang paling dicintai fans, dan mengganti namanya menjadi Scuderia Toro Rosso. Toro Rosso dalam bahasa Italia artinya adalah banteng merah alias Red Bull, dan alasan didirikannya tim ini adalah sebagai divisi untuk mengembangkan bakat dari talenta-talenta pembalap muda sebelum masuk ke tim senior. Kemudian pada bulan September 2019, Toro Rosso mengumumkan niatan mereka untuk mengganti hak penamaan tim dan melakukan proses rebranding setelah 14 tahun lamanya. Jadi menjelang musim 2020, tim melakukan proses ganti kulit setelah Alfa Tauri sebagai merek perpanjangan industri fashion dari Red Bull membeli hak penamaan Toro Rosso, sehingga namanya berubah menjadi Scuderia Alfa Tauri seperti yang kita kenal sekarang ini. Sama halnya seperti Rinald, tim yang bermarkas di Silverstone ini juga sering berpindah tangan, dan karyawannya pun sudah terbiasa berganti seragam dengan corak dan warna yang berbeda-beda. Perjalanan terjal Aston Martin dimulai ketika tim ini masih dikenal sebagai Jordan Grand Prix pada tahun 1991 hingga 2005. Yang mengadopsi pendekatan ala rock and roll dan memberikan warna tersendiri untuk kalangan komunitas F1. Sepanjang sejarahnya, tim Jordan berhasil menjuarai 4 balapan serta 2 kali meraih pole position, di mana mereka sukses besar dengan memberi Michael Schumacher debutnya pada musim 1991. Damon Hill mempersembahkan kemenangan pertama tim di GP Belgia 1998, dan Heinz Harald Frenzen bahkan nyaris merebut gelar juara dunia F1 di tahun 1999. Namun di awal tahun 2005, tim ini dijual kepada Midland Group selaku perusahaan investasi dan perdagangan asal Rusia, namun dengan tetap mempertahankan nama Jordan hingga akhir musim, sebelum diganti menjadi Midland F1 Racing mulai tahun 2006. Tetapi setelah gagal meraih satu poin pun pada musim debutnya, tim ini lantas dijual kembali pada tahun 2007 ke perusahaan mobil mewah dari Belanda, yaitu Spyker Cars. Sehingga namanya diganti menjadi Spyker F1 tim, tetapi hanya bertahan setahun juga. Lalu pada tahun 2008, Vijay Mallya, seorang pengusaha asal Frindavan, membeli dan mengambil alih kepemilikan tim dengan harga 88 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah, dan merubah namanya menjadi Force India F1 tim hingga musim 2011. Selanjutnya pada tahun 2012, tim mengalami sedikit perubahan sponsor ketika Sahara India Pariwar membeli 42,5 persen saham tim senilai 100 juta dolar, yang artinya Sahara Force India Formula One tim diperkenalkan. Namun di pertengahan musim 2018, tim mengalami kesulitan finansial dan kebangkrutan. Sehingga untuk menyelamatkan masa depan tim, Force India menerima penawaran kesepakatan pembelian dari Lauren Stroll, di bawah nama Racing Point UK Limited. Itu berarti bahwa pemilik yang baru akan menjalankan tim dengan nama Racing Point Force India selama sisa musim 2018, dan mengubahnya menjadi Racing Point F1 tim di tahun 2019, sebelum akhirnya dikenal sebagai Aston Martin F1 tim pada musim 2021. Untuk sebagian fans baru, Alfa Romeo mungkin tidak terlalu familiar dan baru dikenal belakangan ini. Tetapi pada dasarnya, mereka sering keluar masuk dan berkompetisi di F1, baik sebagai konstruktor maupun pemasok mesin antara tahun 1950 hingga 1988. Namun proses putus nyambung antara tim Italia dan Formula 1 akhirnya mencapai kesepakatan anyar pada musim 2018, ketika Alfa Romeo mengumumkan bahwa mereka akan menjadi sponsor utama tim Sauber. Selanjutnya di musim 2019, Alfa Romeo secara resmi kembali turun penuh di F1 dengan nama Alfa Romeo F1 tim. Meskipun hanya sebatas nama dagang dan kegiatan utama tim tetap dijalankan oleh Sauber Motorsport di Swiss. Tetapi kolaborasi ini tampaknya bakal selesai di akhir musim 2023, dan Sauber akan kembali ke nama Sauber Ferrari mulai tahun 2024 hingga 2025, sebelum nantinya hijrah menjadi tim pabrikan Audi setahun berikutnya. Di sisi lain, musim 2026 adalah ketiga kalinya Sauber menjadi tim pabrikan, setelah sebelumnya bersama Ford di tahun 1995, dan berubah menjadi BMW Sauber pada musim 2006, ketika perusahaan otomotif dari Jerman membeli saham mayoritasnya. Namun pada bulan Agustus 2009, BMW memutuskan mundur dari F1 di akhir musim, sehingga tim ini kembali menjadi Sauber hingga tahun 2018, dan lagi-lagi akan berganti nama menjadi Audi Sauber dalam beberapa tahun mendatang. Tim konglomerat ini memulai penampilan pertamanya di F1 pada musim 1954, dan mendominasi olahraga selama dua tahun berturut-turut hingga 1955 bersama Juan Manuel Fangio. Namun pada akhir musim 1955, pabrikan Jerman memutuskan keluar dari Formula 1, dan selanjutnya comeback sebagai pemasok mesin pada tahun 1994. Tetapi latar belakang Mercedes dapat ditelusuri kembali ke tim lawas, yang bernama Tyrrell Racing, yang berkompetisi di F1 sejak 1970 hingga 1998. Pada tahun 1999 seiring penurunan prestasi tim, nama Tyrrell berubah menjadi British American Racing alias BAR dengan menggunakan mesin Renault, yang kemudian bersinergi dengan mesin Honda mulai tahun 2000 hingga 2005. Selanjutnya di musim 2006, Honda mengambil alih kepemilikan tim setelah membeli 100% sahamnya, sehingga BAR Honda berubah identitas menjadi Honda Racing F1 tim, tetapi secara mengejutkan pabrikan Jepang memilih hengkang dari Formula 1 pada tahun 2008. Namun keluarnya Honda dari F1 pada dasarnya telah membuka pintu bagi cerita dongeng paling epik di olahraga ini, di mana Ross Brown mengambil alih tanggung jawab tim dan melakukan manajemen buyout, dan membentuk Brown GP hanya tiga minggu sebelum musim 2009 dimulai. Keputusan ini berbuah manis dan menciptakan keajaiban yang membawa dua pembalapnya finish 1-2 pada balapan pertama di GP Australia, yang kemudian diikuti raihan gelar juara dunia F1 oleh Jenson Button, dan sekaligus timnya memenangkan kejuaraan konstruktor. Lalu pada tanggal 16 November 2009, diumumkan bahwa pabrikan Mercedes-Benz telah mengakuisisi saham mayoritas Brown GP, sehingga nama tim berubah menjadi Mercedes Grand Prix, dan di tahun 2012 namanya diganti menjadi Mercedes AMG F1 Team, yang kemudian mengunci delapan kejuaraan konstruktor secara beruntun. Jadi itulah gambaran singkat bagaimana tim-tim yang berlagak di Formula 1 melakukan transformasi identitas berkali-kali, yang terkadang membawa filosofi berbeda ke dalam tim, termasuk perombakan manajemen. Terima kasih telah menonton!